Kita ke informasi lain, Pemirsa setelah melakukan pencarian intensif, Tim Sar akhirnya berhasil menemukan jasad satu mahasiswa yang tersapu airbah di pemandian alam dua warna Deli Serdang, Sumatera Utara. Upaya pencarian petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Tim Sar terhadap sejumlah mahasiswa yang menjadi korban sapuan airbah di pemandian alam dua warna, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang akhirnya membuahkan hasil. Pagi tadi jenazah pria tanpa busana yang pertama kali terlihat oleh warga sekitar berhasil dievakuasi petugas dari pinggir sungai. Jasad yang belum diketahui identitasnya ini pun langsung diangkut dengan ambulans untuk dilakukan otopsi di rumah sakit Adam Malik Medan. Tim Basarnas mengatakan pihaknya kini masih fokus untuk mencari keberadaan 17 korban lain yang diduga kuat telah tewas. Bawa arus hilang. Bawa arus? Sekitar berapa, Bang? Berapa orang, Bang? 21, ya? 21. Kami di daerah yang tinggi, kami ketika nggak bisa apa-apa. Tapi kami langsung beranikan diri ke bawah, Bang. Kepala yang lebih aman. Sebelumnya, airbah secara tiba-tiba menghantam pemandian alam dua warna saat sejumlah pengunjung yang didominasi mahasiswa tengah asyik berendam. Tim Sargabungan hingga kini masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap sejumlah pengunjung yang dilaporkan hilang. Aminur Rashid, MNC Media, Delhi Serdang, Sumatera Utara.